Hai semeton setelah kita selesai sembahyang di pedarman kami masing-masing jadi kami mulai menuruni anak tangga yang tertinggi sambil mengantri bersama pembedak yang lain terlihat di bawah juga ada beberapa pembedak yang akan datang sembahyang dan juga sudah kembali ke rumah itu mililah antusias para pembedak untuk tangkil dalam acara aci hidup terturun KB yang berlangsung di Buru Besakih anak tangga ini biasanya merupakan spot foto terbaik apabila para pembedak tangkil ke Buru Besakih mereka biasanya mengabadikan momen mereka dengan membuat foto atau berfoto selfie dengan latar belakang candi bentar yang megah yang menjulang tinggi seolah-olah ujung dari candi bentar tersebut menyentuh langit dan kita sudah tiba di lataran buru Besakih kami akan beristirahat sejenak sambil mencari kamar kecil atau toilet yang ada di sekitaran buru ini jadi selain kamar kecil atau toilet yang ada di sekitaran buru Besakih yang merupakan dengan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah terdapat juga penyewaan toilet atau kamar kecil yang ada di beberapa tempat yang merupakan rumah-rumah warga di sekitar Buru Besakih jadi dengan membayar 2.000 rupiah meton sudah bisa menggunakan fasilitas ini dan kami sudah menuju bencingah buru Besakih yang menawarkan tagangannya kepada para pemerintah mungkin semeton bisa lihat alaman dari bencingah buru Besakih ini terlihat bersih dikarenakan begitu gencarnya pihak pengelola buru Besakih untuk menyadarkan para pemerintah agar ikut bersama-sama menjaga kebersihan kawasan suci buru Besakih dan ini terlihat beberapa penjual makanan seperti jagung rebus dan lain-lain yang ditawarkan kepada para pemerintah yang sudah kembali pulang sebagai oleh-oleh kepada sanak keluarganya ini terlihat juga beberapa turis mancanegara yang ikut dan kami datang untuk melihat prosesi dari kegiatan haji di depan turun KPM di Buru Besakih untuk jalan pulang kami diarahkan menuju beberapa bangunan yang merupakan kompleks dari berbagai usaha seperti UMKM jadi di kompleks UMKM ini terdapat beberapa stan ruko-toko yang menjual berbagai macam perajinan tangan, anyaman, dan aneka deksil lainnya dan kemudian kompleks berikutnya adalah merupakan kompleks ketokohan yang menjajahkan kuliner atas Bali jadi kebetulan karena kami sudah mulai lapar kami memilih salah satu dari stan kuliner yang ada di kompleks ini sekaligus mencicipi bidangan yang ada di sini jadi betul-betul pengaturan dari kawasan suci Pura Besakih ini sudah tertata sedemikian rupa yang dibagi menjadi beberapa kompleks bangunan yang menawarkan berbagai kebutuhan bagi para pemedek yang datang sembahyang ke Pura Besakih ini dan ini adalah area Bencingah yang merupakan salah satu dari area yang dilakukan penataan di kawasan suci Pura Besakih ada balai pesan dekan ada dua unit balai gong pekerjaan pelataran area bermain anak serta parkir area dengan luas sekitar 1.266 meter persegi jadi sungguh luar biasa ide yang dilakukan oleh pemerintah Bali dalam hal ini yang sudah melakukan penataan kawasan suci Pura Besakih dengan beberapa perubahan terlihat pemandangan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya jadi seperti yang diketahui Pura Besakih ini merupakan satu-satunya Pura yang terbesar di Indonesia bagi umat yang beragama Hindu dan sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat agar warisan budaya yang sudah kita warisi dari sejak dulu dapat bertahan selama-lamanya jadi lokasi Pura Besakih ini terletak di Kabupaten Karangasem berjarak sekitar 60 km dari pusat kota dan pasar atau apabila ditempuh lewat jalur darat sekitar satu setengah jam perjalanan dan kita sudah tiba di area Mani Emas yang merupakan salah satu dari penataan yang dilakukan di kawasan Pura Besakih selain kawasan area Bensingah jadi di kawasan area Mani Emas terdapat beberapa bangunan seperti gedung parkir dengan 4 lantai kemudian balik pesan dekan kurum lanting kios pedagang yang berjumlah sekitar 30 kios dengan 18 kios besar dan 12 kios kecil